Intro Baik, ketemu lagi dengan saya disini saya akan memandu Anda bagaimana menjalankan atau menggunakan platform High Impact Online Training Design Nah, panduan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan worksheet dan bagaimana cara mendapatkannya Namun, ada yang bertanya bahwa sebenarnya untuk apa worksheet itu harus digunakan dalam platform High Impact Online Training Design ini Nah, pertanyaan itu sebenarnya menyangkut dengan keinginan Anda Nah, keinginan Anda apakah Anda benar-benar serius untuk membuat konten yang menarik konten yang betul-betul solutif Apakah Anda serius untuk bagaimana membangun engage terhadap orang-orang yang mengikuti learning online Anda? Nah, artinya Anda harus bertanya terlebih dahulu kira-kira Anda serius atau tidak Nah, karena pada hakikatnya worksheet ini itu seperti kalau dibadakan worksheet ini adalah sebuah puzzle Jadi, seperti puzzle dimana puzzle itu harus ditata satu persatu sedemikian rupa yang nantinya menjadi sebuah satuan gambaran yang jelas Nah, tanpa worksheet tanpa worksheet ini Anda tentunya akan tidak kesulitan untuk bagaimana membuat learning online ini Nah, tanpa worksheet Anda tentunya akan bingung bagaimana membuat sebuah konten yang utuh dan bisa dinikmati dan tentunya Anda kesulitan akan untuk melatih diri Anda bagaimana membuat konten yang menarik membuat betul-betul solutif betul-betul bisa menjawab dari apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh peserta learning online Anda dan tanpa worksheet ini Anda akan kesulitan bagaimana membangun engage membangun engage itu membuat mereka bersatu dengan Anda dan mereka betah dengan training Anda training online Anda tentunya ya nah maka worksheet ini sangat diperlukan nah penting bagi Anda untuk fokus jadi fokus fokus bagaimana mengaplikasikan membuat tugas dan itu betul-betul positif daripada diri Anda sehingga ini akan satu persatu worksheet akan menjadi sebuah gambaran utuh tentang learning online yang milik Anda terhadap Anda nah oke selanjutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan worksheet nya itu simple banget Anda tentunya sudah harus masuk ke dalam platform ini Anda cukup scroll ke bawah lalu Anda menemukan slide materi dan worksheet nah Anda bisa download disini kalau Anda sudah download menggunakan worksheet ini Anda langsung mengikuti 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 Anda bisa mengakses lewat eh sini atau saya sarankan yang disini ya nah selanjutnya Anda mengikuti eh apa yang disampaikan oleh materi sampai mendapatkan sebuah tugas bagaimana mengisi worksheet itu nah saya langsung kasih contoh umumnya eh itu materi yang worksheet ini adalah kembali lagi eh dalam worksheet ini bila Anda ingin membuat konten learning online kira-kira apa yang Anda miliki saat ini keahlian apa yang ingin Anda sampaikan kemampuan apa yang akan Anda sampaikan dan pengalaman apa yang Anda sampaikan lalu kemudian dikujudkan topik training apa yang akan Anda pilih ketika Anda pengalaman di leadership maka topik trainingnya tentang leadership kalau pengalaman Anda tentang sebagai seorang seh barangkali atau seorang koki maka topik training Anda yang dipilih adalah seorang topik training tentang seh atau koki memasak ya lalu sebutkan alasan memilih topik training ini nah saya kira alasan itu adalah bisa macam-macam tapi Anda bisa menggali daripada diri Anda oke sekian pendahasan saya tentang bagaimana memanfaatkan worksheet ini dan bagaimana menjalankannya bila ada yang ditanyakan kita akan bisa ngobrol banyak di grup telegram menjadi trainer online berkarakter terima kasih tetap fokus dan selamat bertituala terima kasih terima kasih terima kasih